Assalamu'alaikum primary for students Hai hai Today we will learn about the division of fractions But before we start our lesson today Let's recite to our first Okay, istidak dari doa Hayanadur Wabithubillahirrabbabil islamidina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah rabbi Zidani ilma wa rzuqani fahma Birrohmatika ya arhammarrohimin Before we start division of fractions Kita harapkan perkaraan dulu yuk 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 5, 50, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 Oke, divisions of fractions ini adalah materi terakhir yang kita pelajari di term 2 Oke, jadi fractions kita udah selesai Terakhir ini division of fractions Yeay Kita mulai Division of fractions kalau kemarin kita sudah belajar di lesson sebelumnya kita sudah belajar tentang multiplication Sekarang kita belajar divisions atau kebalikannya Nah, dalam multiplication itu gak ada divisions guys Terus apa? Terus gimana misi is? Nah, caranya adalah nanti ketika kita pakai division seperti ini Divisionnya itu kita ganti dengan tanda kali Hah? Lah terus misi is? Kok gimana? Kok jika kita division? Nah, nanti akan ada yang berubah Apa yang berubah? Yang berubah adalah fractions atau angka yang mengikuti di belakang tanda divisionnya Oke, maksudnya katanya seperti ini 4 divided by a half Nah, misi tulis 4 di kali Jadi ini tandanya berubah menjadi kali Terus yang ini kita tuker Nah, kita puter se Berarti jadi 2 over 1 Jadi ini Kalau division ini berubah jadi tanda kali Kemudian ini kita upside down Atau kita balik Jadi kepala jadi kaki Kakinya jadi kepala So, 2 over 1 Jadi itu over 1 Udah deh Kalau ini kan Yang kemarin multiple multiplication Sudah bisa jelaskan bahwa Dia Whole number dengan kaki kan Kita simplaskan Ini kan udah gak bisa Simplesnya udah Terus tinggal-tinggalin aja 4 times 2 Berarti 8 over 1 8 over 1 Artinya 8 dibagi 1 Berarti jawabannya adalah 8 atau 8 Oke Jadi ya Jadi kalau division Berubah jadi tanda perkalian Kemudian ini kita berubah Kita upside down Atau kita balik Jadi 2 jadi kepala 1-nya jadi kakinya So, 2 4 times 2 over 1 Oke Selanjutnya A half divided by 4 Gimana misi kalau A half divided by 4? Sama caranya A half-nya sama Ingat yang dirubah adalah Di sebelah kanannya Divisionnya Jadi ini dulu Jadi berubah X atau multiplication Dikali in Kemudian yang 4-nya ini yang berubah Lo miss 4-ku berubah gimana? 4 itu seperti yang tadi 8 over 1 Artinya kan 8 dibagi 1 Sama 4 itu juga berarti 4 over 1 Kayak gini guys Berarti kita tinggalkan Tinggal di upside down count Berarti tinggal 1 over 4 Seperti ini Oke Misi langit ya Ini a half Divisionnya Berubah jadi tanda Multiplication 4 aja 4 over 1 Seperti ini 8 over 1 sama dengan 8 Berarti 4 over 1 sama dengan 4 Sama kan Berarti 4 over 1 Berarti tinggal kita upside down kan So, 1 become the numerator And 4 become the denominator Udah deh Tinggal kita kaliin kepala Kali kepala Kaki-kaki So, 1 times 1 is equal to 1 And 2 times 4 is only to 8 Nih, jadi bedanya gini ya guys Kalau ini kan 4 divided by a half Jadinya 8 Kalau a half divided by 4 Jadinya adalah 1 over 8 Wuhuu Jadi ya Ini nanti Selanjutnya Kita punya yang sama 7 over 8 Divided by 14 over 24 Caranya masih sama 7 over 8 Ini berubah menjadi tanda perkalian Kemudian Kemudian Ini turn upside down Di balik So, it becomes 24 Over 14 Misi is bisa lihat disini 7 sama 14 adalah perkalian 7 Jadi misi bagi 3 ya 7 Ini juga dibagi 7 sama misi is It become 1 And it become 7 8 sama 24 Divided by 8 Karena ini perkalian 8 Sorry Divided by 8 It is become 1 And it will divided by 8 It becomes 3 Jadi mulai 1 over 1 Times 3 Over 2 Kepala kali kepala Kaki kali kaki So, it's 3 Over 2 Dia improper kan Kepalanya lebih besar Daripada kakinya Berarti harus kita bikin Tembat pistol So, iya berarti caranya 3 divided by 2 1 Eh, 2 kan ya Disitu-disitu 1 Ada reminder-nya nih Remindernya 1 Jadi Hole-nya adalah yang atas 1 Remindernya kepalanya Open Kakinya adalah 2 3 becomes 1 1 and a half Atau 1 and a half Selanjutnya Misalnya punya disini 1 and a half Divided by 1 1 over 3 Caranya masih sama Kalau kita punya mix number Maka kita harus Rubah dulu Dia dalam bentuk Improper fractions Maka ini Seperti ini Ini juga Dikali i Terus ditambah ya Kita tulis dulu ini 2 times 1 2 plus 1 3 over 2 Divided by 3 times 1 3 plus 1 4 over 3 Equals to 3 over 2 Ini berubah Menjadi times Ini kita upside down Berarti dia jadi Eh, sorry Becomes 3 over 4 3 over 2 Times 3 over 4 Gak bisa disimplesin Yaudah kita tinggal kaliin Kepala-kali-kepala Kaki-kali-kaki It's 9 over 8 9 over 8 Yaudah tinggal kita tembak Lagi guys Berarti disini Because Satu kan ya Karena ini 8 Terus Udah dukungan 8 Berarti Satu Berarti Hasilnya adalah 1 1 over Oke Jadi Misu ulangin lagi ya Yang dibalik adalah Angka Di sebelah kanan Pembagian Divisionnya Oke Di upside down Jadi Terus tanda Pembagiannya Berubah menjadi Tanda Perkalian Oke Upside Misu akan jelaskan Tentang Soal ceritanya Oke What problems The last one Is find the word problems Jacob has a piece of wood That is a half meter long He needs to cut the pieces That are one eighth meter long How many pieces can Jacob cut? Jadi Jacob tuh punya setengah Meter panjang Sebuah kayu Kemudian mau dia potong nih Satu potongnya Panjangnya itu Seper delapan Berarti nanti Seper delapan Seper delapan Seper delapan Seper delapan Nanti dia bisa motong Berapa kayu tuh guys Bagaimana caranya? How many pieces Can Jacob cut? Berarti Kalau gitu Misu ini Tinggal cari Piecesnya Adalah Dia kan pertama Punya setengah Mau dipotong Jadi seperlapan Berarti kan Satunya seperlapan Berarti ada berapa banyak dong Maka misu ini Sebagi Seper delapan So Half divided Times Eight over one Ini kan karena dia upside down Maka dia jadi Eight over one Ini bisa misi simpleskan Ini juga bisa misi simpleskan Sorry Simples Sama dua Ini adalah satu Ini juga Empat Berarti One over one Times Four over one Kepala Kali kepala Kaki Kali kaki Maka ini Four over one Equals to Four Ada four berapa? Four pieces Jadi Kalau dia itu Ada setengah meter Ini panjangnya setengah meter Mau dipotong Segini seperlapan Segini seperlapan Segini seperlapan Segini seperlapan Berarti Maka ada Empat potong Yang bisa dikasihkan Atau dibuat oleh Jacob Dan selanjutnya Carlye Has four kilogram Of corn He puts two Third kilogram Of corn Into each bag Of plastic How many bags Does Carlye Need? Berarti Carlye itu punya Carlye itu punya Empat kilogram Satu plastik Satu kantong plastik Isinya Two over three Berarti kan Dia punya Dia butuh Berapa bag Buat isinya Berarti Mrs. tinggal bagi Dengan Two over three Ini Four Ini Divisionnya Berubah jadi Multiplication Ini turns Upside down Jadi Three Over two Bisa Mrs. simple scene Ini juga bisa Mrs. simple scene It's become two Yang ini Become one Two Times three Over one Berarti Ini adalah Six Over one Berarti Dia adalah Six Beks Jadi Soal disini Adalah Dia punya Empat kilo Berarti Kalau dia Mau naruh Satunya Dua per tiga Satunya Dua per tiga Satunya Dua per tiga Berapa banyak Yang dibutuhkan Maka Kita menghitungnya Dengan Cara Kita Membaginya Oke Don't forget Membagiannya Berubah jadi Perkalian Sebelah kanan Tanda Pembagian Menjadi Upside down Atau dibalik Kepala Jadi kaki Kaki Jadi kepala Thank you very much And that's all Our lesson For turn two Semangat semuanya Jangan lupa Tinggalkan komen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kedepannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good luck Everyone Tour Terima kasih selamat menikmati